hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin dan semoga teman-teman tidak bosen gitu kan ya nontonin channel Youtubenya Nononga kali ini kita bikin garnish yang simple aja Mari ya teman-teman kalau sebelumnya aku pakai sawi putih kali ini aku bikin garnish dari sawi hijau setengahnya tuh sama aja ya kayak sebelumnya dikasih tomat gitu kan ya ini tuh garnish yang nggak akan pernah gagal karena apa karena walaupun awalnya itu kayak keriting ada yang patah tapi tetap aja di akhir setelah direndam jadi mekar keriting cakep pisan pokoknya teman-teman ya di sini aku menggunakan sawi sendok ukurannya tuh gede banget teman-teman ya aku suka gitu kan ya jadi dibeli aja sebelum di bikin lalapan gitu diapain ya batangnya enaknya gitu Oh ya marilah kita bikin garnish aja enak tadi pisaunya ditaruh dulu ya lanjut teman-teman ini tuh tinggal kita dorong-dorong aja menggunakan pisau garnish yang bentuknya V nah kalau teman-teman misalkan Kak kalau nggak ada pisaunya gimana ya udah bikin garnish yang jenis lain aja karena kalau kalau bunga ini tuh ya harus pakai pisau garnish yang bentuknya tuh V gitu kan ya kalau misalnya nggak ada pisau garnish bisa dibentuk aja kayak bunga mawar teman-teman ya ini tuh besar banget jadi lumayan nih teman-teman aku tuh satu-satu ganti tapi ya bisik kelamaan gitu kan teman-teman jadi di sini tuh aku skip-skip aja bagian yang penting-penting aja tapi intunya mah begitu ya teman-teman di rumah begitu nyobain pasti langsung bisa gitu kan ya asal telaten nah ini sampai tengah di situ aku ambil sekitar 10 kelopak lah ya teman-teman nggak usah banyak-banyak karena bagian tengahnya seperti yang teman-teman lihat tadi di sini tuh aku isi pakai kulit timun gitu kan ya kalau misalkan ada ubi ungu cakep lagi kayaknya teman-teman tapi kebetulan aku nggak punya ubi ungu adanya wortel ya yang udah dicari yang selalu ada gitu kan ya bagian tengahnya udah dibuang terus kita rendem dulu lanjut di sini aku bikin bunga dari timun ya teman-teman di sini aku ambil yang bagian ujungnya saja kemudian di dorong-dorong seperti ini aja udah langsung jadi ya teman-teman bagian tengahnya kita buangin aja lalu direndem supaya mekar untuk bagian tengahnya lagi teman-teman ya di sini tuh aku pakai tongat aja biar ada warna lain gitu kesannya tuh ada orange orange jadi di sini aku pakai el apa namanya wortel dibentuk daun gitu kalau biasanya pakai timun kita balik gitu kan ya Nah kalau udah tinggal kita pasang aja Oke teman-teman teman-teman yang belum subscribe ditunggu atuh ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati